Cinderella Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang gadis cantik yang baik hati Gadis itu bernama Cinderella Kebaikan hatinya membuat semua orang menyayanginya Bahkan hewan-hewan menyayanginya juga Terutama dua sahabatnya Gus dan Jack Mereka mau melakukan apa saja untuk Cinderella sahabatnya Cinderella hidup bersama ibu diri dan dua saudara dirinya yang bernama Anastasia dan Grisela Berbeda dengan Cinderella yang baik dan rajin Anastasia dan Grisela sangat malas dan iri hati Mereka senang menyuruh Cinderella mengejarkan semua pekerjaan Seperti membersihkan rumah, menjahit, memasak, dan berkebun Walaupun perlakuan kedua saudaranya sangat kurut Namun Cinderella mencoba melakukan yang tertarik Dan berusaha membuat ibu diri dan kedua saudara dirinya bahagia Yunya Traiman ibu diri Cinderella merupakan orang yang dingin Kejam dan sangat iri dengan persona dan kecantikan Cinderella Dia senang membuat Cinderella sibuk dengan semua pekerjaannya Bahkan Cinderella yang kelelahan tidak membuatnya kasihan Dia malah memberikan tugas tambahan Yaitu meminta Cinderella memandikan kucingnya yang naka bernama Lucifer Pada suatu hari seorang utusan dari istana tiba dengan undangan khusus Akan ada sebuah pesta besar di istana Raja ingin anaknya segera mencari calon istri Setiap budus muda di kerajaan diundang termasuk Cinderella Cinderella sangat bersemangat dengan undangan pesta itu Di loteng ia menemukan galung yang dulu milik ibunya Galung itu memang agak kuno Namun dengan kepintarannya Cinderella membuat galung itu menjadi sangat indah Manyak remain tidak ingin Cinderella anak dirinya pergi ke pesta yang akan disenggarakan di istana itu Dia ingin pangeran bertemu Anastasia dan Rizela Dia sangat berharap pangeran akan menikahi salah satu dari kedua anaknya Nyonya termain terus memberikan Cinderella pekerjaan yang sangat banyak Dia akan membuat Cinderella sibuk sepanjang malam Ini akan membuat Cinderella tidak memiliki kesempatan untuk datang ke pesta besar di istana kerajaan Sementara Cinderella terus bekerja menyelesaikan tugas dari ibu tirinya Para tikus dan para burung membantu membuatkan Cinderella menjadi sangat indah Mereka menambahkan pita dan manik-manik yang telah dibuang oleh kedua saudara diri Cinderella Para hewan itu bekerja bersama-sama untuk membuat galung kuno yang sedilana menjadi galung yang indah dan luar berasa Cinderella sangat bergembira saat melihat galung ibunya itu Galung itu sangat indah dan pantas sekali di tubuhnya Sekarang dia bisa pergi ke pesta dengan rasa percaya diri Oh terima kasih banyak Ucap Cinderella pada sahabatnya Gus Tuan Jai dan para burung Ketika saudara diri Cinderella melihat pita dan manik-manik lama mereka pada gaun Cinderella Mereka menjadi marah Mereka iri dengan gaun Cinderella yang terlihat indah dan berkilauan Walaupun manik-manik dan pita itu telah mereka puang Mereka memintanya kembali bahkan mereka merobek pecu Cinderella untuk melepaskan manik-manik dan pita itu Nyonya Tremain tidak menghentikan kedua putrinya Dia pun iri karena Cinderella terlihat sangat cantik dan menawan menggunakan gaun lama itu Sambil tertawa kedua saudara dirinya pergi meninggalkan Cinderella Mimpi Cinderella pergi ke istana sirna Tidak cukup waktu baginya untuk bisa pergi ke istana Cinderella lari ke kebun dan menangis Pada saat itu tiba-tiba datanglah ibu peri Dengan tongkat ajaibnya dia merubah labu menjadi kereta kuda yang sangat indah Cinderella sekarang bisa pergi ke pesta Namun masih ada satu masalah Gaun Cinderella telah rusak dan tidak bisa dipakai Ucap ibu peri sambil melambaikan tongkatnya kembali Ajaib Cinderella sekarang menganakan gaun yang indah dan sepatu kaca yang berkiloan Namun ibu peri mengingatkan pada saat jambut rint др Pukul 12 malam tepat Mantra sihir akan sirna Di pesta sang negeran tampan Tidak bisa melepaskan pandangan Matanya dari Cinderella Yang terlihat luar biasa cantik Dan menawan Tidak menihaniakan kesempatan Dia segera mengajak Cinderella berdensa Pak kestra dimainkan Dan pangeran mulai menari Dengan gadi cantik Yang namanya dia masih tidak tahu Dan bagi Cinderella Malam itu mimpinya menjadi kenyataan Waktu mulai berlalu Jam mulai mendekati waktu tengah malam Selamat tinggal Ucap Cinderella Dan kemudian bergegas pergi Tunggu Panggil pangeran Saya bahkan tidak tahu nama anda Cinderella berlari terpuru-puru Dia khawatir mantra ibu Peri sirna ketika dia masih berada di pesta Ketika berlari salah satu sepatu kacanya tertinggal Baik Cinderella maupun pangeran tampan Tidak dapat melupakan kejadian malam itu Mereka sama-sama saling merindukan Pangeran mengirim utusan untuk menemukan gadis yang cocok dengan sepatu kaca itu Utusan itu datang ke setiap rumah untuk meminta semua gadis mencoba sepatu kaca itu Dan kedua kakak pilih Cinderella mencoba sepatu kaca itu Kaki mereka berdua terlalu besar Tapi terus memasakkan untuk masuk ke dalam sepatu itu Munyat remain mengunci Cinderella di loteng Tapi teman-temanku Cinderella membebaskannya Pada saat itu Cinderella mencoba sepatu kaca yang dibawa utusan ispanya Munyat remain tersandun sehingga sepatu kaca hancur Tapi Cinderella yang memiliki lainnya disakunya Dan ternyata sepatunya sangat cocok di kaki Cinderella Cinderella dan pangeran segera menikah Semua orang bersuka cipa Termasuk teman-teman tikus Cinderella Gustian Jack Yang mengenakan pakaian kucus untuk pernikahan Cinderella dan pangeran Pernikahan Cinderella dan pangeran penuh dengan suka cipa Pangeran Tantan dan Cinderella Akhirnya hidup bahagia selamanya Selesai Hikmah yang dapat diambil dari kisah Cinderella adalah Orang yang baik pasti akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang sekitar Terima kasih